Program pendampingan penguatan mental dan kesehatan ini digelar oleh Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga Surabaya. Puluhan ODA dari berbagai kecamatan di Tulungagung ini mendapatkan edukasi dari sejumlah praktisi kesehatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ketua Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga Surabaya, Prof. Dr. Nursala mengatakan, stigma negatif dan diskriminasi terhadap ODA masih sering terjadi di kalangan masyarakat. Kondisi tersebut diakibatkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat terhadap HIV AIDS. Oleh karena itu, pihaknya menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi langsung kepada masyarakat sekitar. Pihaknya juga memberikan penguatan mental terhadap ODA. Terus di masyarakat misalnya ada temuan masyarakat di tokoh agama, karena kan banyak sekarang ini ODA ini kan masih stigma ya, di isolasi ya. Jadi banyak yang masyarakatnya itu tidak tahu bahwa dia itu ODA. Bukan berarti tidak damai disampaikan, begitu nanti orang tahu bahwa dia ODA, maka dia akan didiskriminasi. Ini salah satu aspek sosial gitu ya. Program pengabdian masyarakat untuk ODA tersebut mendapatkan dukungan dari kalangan legislatif Tulungagung. ODA itu kan cobaan ya. Cobaan yang mana dia mendapat cobaan, kita harus membantu supaya yang bersambutan bisa hidup normal, beraktifitas normal di masyarakat. Jadi edukasinya memperkuat apa yang disampaikan Prof. Nur tadi, bahwa ODA sendiri harus diedukasi bagaimana menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian masyarakat juga diberikan edukasi bahwa dia butuh bantuan, butuh suatu motivasi. Kasus HIV AIDS di Tulungagung saat ini mencapai 3.150 orang dari jumlah baru 1.000 orang yang mulai terbuka, sedangkan yang aktif dalam berbagai kegiatan penanggulangan HIV AIDS mencapai 300 orang.